Kita awali berita utama hari ini dengan informasi demo mahasiswa di depan kantor pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur berlangsung ricuh. Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Komisariat PMII Kabupaten Lumajang mencoba merangsak masuk ke dalam kantor Pemkap Lumajang. Mereka ingin bertemu dengan penjabat Bupati Lumajang dan Sekda Kabupaten Setempat. Polisi pun mencoba membubarkan paksaksi mahasiswa dengan menerjunkan satu mobil water cannon. Namun masa masih berupaya untuk masuk ke kantor Pemkap Lumajang hingga aksi saling dorong antar demonstran dengan polisi tak terhindarkan. Demo mahasiswa ini dilakukan sebagai bentuk protes atas penghapusan honor ribuan guru non-NIP atau honorer se Kabupaten Lumajang sebesar 500 ribu rupiah setiap bulannya yang telah didapatkan dalam lima tahun terakhir.